Intro Halo Raid Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal Sepertinya kita harus mengendorkan usus kita sejenak dari adegan pembantaian, penyiksaan, dan pendarahan Dengan cara merangkum alu cerita dari film The Please Beyond the Pines Film yang rilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang liar, nakal, bandel, gadung, dan semacamnya Hidup di jalan dan selalu bermusafir atau berpergian ke berbagai negara Hal itu dilakukan untuk pekerjaan yang disenanginya Tapi uangnya hanya habis untuk poya-poya Dan pada akhirnya dia mengetahui ternyata kalau dia ini sudah punya anak Perjuangannya pun terfokus untuk menceri uang tapi terjadi berbagai kesimpangan Oke bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya Sini awal film ini kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Luke Yang diperankan Rian Gasling Yang berjalan di tengah keramaian pasar malam Karena dia akan melakukan aksinya menjadi joki motor roda gila atau tong setan Karena ketampanannya, Luke berhasil memiliki penggemar anak TK atau anak-anak di bawah umur Saat memberikan tanda tangan anak-anak itu dia melihat seorang wanita yang bernama Romina Kita panggil saja dia Rom Dan Luke pun mengampiri gadis tersebut Dari percakapannya sudah bisa ditebak kalau mereka ini sudah lama tak bertemu Singkat cerita, Luke pun mengantarkan Rom pulang ke rumahnya Sampai di rumah, Luke meminta Rom untuk menemani dia minum karena ini adalah minggu terakhirnya di kota itu Dia akan melakukan perjalanan jauh dengan pekerjaannya Tapi Rom menolak ajakan Luke karena ada suaminya yang menunggu di rumah Hari-hari selanjutnya, Luke pun menanti kedatangan Rom di pasar malam Rom yang tak kunjung terlihat, Luke pun mengampiri Rom ke rumahnya Dan bertepatan dengan hari kerja Rom Kunjungan Luke disambun oleh ibu Rom dan keluar mengendong seorang bayi kecil yang sekitar berumur setahun Luke pun bertanya, siapa si kecil ini? Ibu Rom menjawab, ini anakmu Luke Dan sampai disini kita bertanya ada apa di antara mereka Luke pun mengampiri Rom ke tempat kerjanya Dan menanyakan kenapa Rom tidak memberitahunya kalau mereka sudah punya bayi Rom menjawab, bagaimana aku akan memberitahumu sedangkan kamu selalu berpergian selama bertahun-tahun Dan disini sedikit kesimpulan Luke ini adalah seorang stuntman sepeda motor yang lumayan jago Dan dia selalu pergi untuk pameran di berbagai negara Dan bertepatan, saat pameran di kota Elmont ini dia bertemu lagi dengan Rom mantan kekasihnya Tanpa sadar, ternyata Luke sudah punya anak dari Rom hasil cekidipapau mereka Karena hal itu, Luke pun mengundurkan diri dari pekerjaannya dan dia ingin menetap di kota itu Hari berikutnya, Luke mengunjungi rumah Rom Dan disana dia bertemu dengan Kofi, suami Rom Sepertinya Kofi ini sudah mengetahui masalah Luke dan Rom Dan kedatangan Luke ke sana hanya ingin mengajak anaknya yang bernama Jason ini bermain Tapi niatnya tertunda karena mereka akan membawa Jason pada acara kegamaan Seperti mendoakan anak yang masih kecil Dan Luke pun mengikuti mereka Dan disini kita akan melihat tangisan seorang ayah dari Luke Yang berpikir seharusnya dialah yang mengendong bayi itu dan berada disana Mau tatuan dari ujung kaki yang payah bunuh pun Tapi kalau masalah kasih sayang, mewek bro Untuk menenangkan pikiran, Luke melakukan hobinya yaitu motoran di dalam hutan Dan disini kita akan melihat ada seseorang yang mengikuti Luke Luke yang menjadari hal itu, dia mengampiri orang tersebut Ternyata itu hanyalah orang yang kagum melihat aksi Luke membawa motor Kemudian pria itu menawarkan Luke tumpangan menuju kota Di perjalanan, pria yang bernama Robin ini menawarkan pekerjaan kepada Luke Dan kebetulan dia punya bengkel dan Luke pun menerima tawaran itu Berhubungan Robin ini adalah seorang pria yang masa aktif jomblonya sudah ke dalam luar sah Dan dia mengizinkan Luke untuk tinggal disana Sedangkan Luke selalu berkunjung ke rumah Rome Memperhatikan coffee, Rome dan anaknya lagi bermain Sampai di rumah Robin, Luke pun bercerita ingin mencari uang lebih banyak Bukan dapat ide yang lebih baik, Robin hanya punya saran untuk merampok bank Ternyata 12 tahun yang lalu Robin ini adalah seorang perampok bank Dan dia berhenti dari pekerjaan itu karena menganggap itu terlalu berbahaya Dan untunglah Luke tidak menerima ide itu Malam hari Luke mengampiri Rome ke tempat kerjanya Mengajak Rome untuk tinggal bersama Dan mengurus putranya bersama-sama Tapi Rome menanyakan bagaimana caranya Di sini sudah bisa kita pahami masalahnya adalah cuan atau uang Hal itu membuat Luke berpikir panjang Dan pada akhirnya Luke menerima tawaran Robin Mereka mulai mengatur strategi Singkat cerita mereka melakukan aksinya Dengan mudah Luke membawa uang itu dan Robin menunggunya di persimpangan dengan truk Strategi yang lumayan rapi dan perampokan pertamanya berhasil Mereka membagi uang haram tersebut Setelah itu Luke mengampiri Rome ke rumahnya Dan pada akhirnya terjadilah cekidipapau di antara mereka Dosanya lebih besar itu istri orang Luke Kemudian membawa anaknya jalan-jalan berfoto bersama Walaupun di sisi foto itu Rome sempat meneteskan air mata Di sisi lain Rome ini masih sangat-sangat mencintai Luke Hari berikutnya mereka kembali merampok bank dengan cara kerja yang sama Dengan hasil itu Luke membelikan tempat tidur untuk bayinya Dan mengantarkannya ke rumah Rome Terlihat Rome sudah pulang dari luar bersama Kofi Pastinya Kofi tidak terima dengan tindakan Luke yang dengan lancang masuk ke rumah itu Dan terjadilah perdebatan kecil antara mereka Dan akhirnya Luke pun memukul Kofi dengan kunci Pastinya hal itu membuat Rome sangat marah Karena tindakannya itu Luke ditahan oleh kepolisian Tapi berhasil bebas karena dibantu Robin membayar pengecara yang hebat Dan membayar dendah hukuman Setelah bebas Luke mengajak Robin untuk melakukan perampokan yang lebih besar Dan Robin yang merasa uangnya sudah cukup Dia tidak mau lagi untuk merampok Akhirnya Luke memutuskan untuk melakukannya sendiri Sebelum aksinya Luke mengunjungi Rome memakai truk Robin Ingin memberikan sisa tabungannya Rome sudah marah tidak mau menerima uang itu Dan akhirnya Luke melemparkan uang itu ke dalam mobil Rome Dan mengatakan Berikan ini pada anakku Sedangkan Robin memotong motor Luke di rumahnya Karena dia tak ingin Luke pergi merampok sendirian Dan hal itu lebih berbahaya Pagi hari betapa terkejutnya Luke melihat motornya sudah terbelah Luke pun mengambil senjata dan memasukkan senjata itu ke dalam mulut Robin Dan meminta uang untuk beli motor baru Singkat cerita Luke sudah dapat motor baru dan menjalankan aksinya Saat dia ingin lari Sepertinya motor itu belum bersahabat Dan untung dia berhasil kabur Tapi jarak polisi sudah sangat dekat Setelah pengejaran panjang Luke lolos dari kejaran polisi Tapi di sisi barat polisi telah menunggunya Dan terjadi lagi kejar-kejaran di sana Akhirnya Luke pun terjatuh Luke lari ke dalam rumah dan menyandara dua orang pemilik rumah itu Lalu membawanya ke lantai atas Luke yang sebenarnya berhati lembut menyuruh mereka untuk keluar Dan polisi pun masuk Hanya satu hal yang dilakukan Luke yaitu menelpon Rom Meminta satu permintaan kepada Rom Jangan katakan tentang aku pada puteraku Polisi pun masuk ke kamar itu Luke mendapat dua tembakan dan terjatuh dari jendela Polisi itu mendapat satu tembakan di kakinya Sedangkan Luke tewas terjatuh dari ketinggian Dan film selesai Nah belum selur, belum selur, santai selur Setelah kematian Luke kita akan difokuskan pada kehidupan Cross Polisi yang menembak Luke Dimana latar belakang kehidupan yang berbeda ini akan bertemu nantinya Disini kita akan melihat Cross sedikit trauma dan menyesal karena Luke tewas Tadinya dia hanya ingin Luke selamat dan menjalankan hukuman seperti biasa Tapi takdir berkata lain Ditambah media memberitakan Luke meninggalkan seorang anak yang masih berumur setahun Cross mengikuti berbagai terapi Karena setelah kejadian itu Dia tidak berani memandangi anaknya yang berumur sama dengan anak Luke Cross membayangkan bagaimana jika hal itu terjadi padanya dan anaknya jadi yatim Di hari bebas tugasnya itu Cross dihampiri temannya dari kepolisian Sebagian diantaranya bernama Deluc dan Scotty Kita panggil saja Scott Cross pun menyambut mereka dengan makan-makan Setelah itu teman-teman Cross mengajaknya untuk keluar Dan tujuannya adalah ke rumah Rom Mereka ingin mengeleda rumah Rom dan berpikir Luke pasti pernah memberikan uang banyak kepada Rom Secara bapak dari anaknya adalah seorang perampok bang Disana terlihat muncul tetapan kebencian dari Rom kepada Cross Yang telah membunuh Luke Rom sangat keberatan jika mereka mengeleda rumahnya Tapi mereka tetap bersekirah seingin masuk Dan mengeleda rumah Rom dengan rapi dan diam-diam Karena mereka kesana tanpa surat perintah atau di hari jam bebas tugas Sebenarnya Cross keberatan melakukan hal itu Karena paksa andekannya dengan berat hati Cross melakukan itu Setelah mendapatkan uang itu Mereka pergi dari sana dan membagi hasilnya di atas mobil Hmm, setan Sampai di rumah Cross menyimpan uang itu di gudang Dan masih berpikir panjang untuk menggunakannya Kesokan hari Cross pun mendapat penghargaan dari kepolisian Karena hasil heroiknya telah membunuh Luke orang yang dianggap paling kejam Kesokan hari Skut mengajak Luke makan siang Disana Skut meminta Luke untuk mengambil kokain dari loker barang bukti Untuk digunakan Skut di kasus yang lain Karena dia sedang mendalami kasus narkoba bersama Deluk Dan disini sudah bisa kita pahami Kalau Skut dan Deluk ini adalah polisi yang kurang baik Disisi lain Cross masih bersalah atas kematian Luke Dia melihat kembali tas Luke yang ada di loker barang bukti Disana dia menemukan foto Luke bersama Ron dan putranya Akhirnya hal itu membuat Cross mengembalikan uang yang didapat kepada Rom Pastinya Rom sudah enggan mengambil uang itu Dan kemudian Cross melapor masalah itu kepada komandannya Tapi sepertinya song komandan sudah mendapatkan bagian Dan tidak mau melaporkan orang-orang dari departemennya ke pusat Pada akhirnya Cross memasukkan uang itu ke dalam tas Luke yang ada di loker barang bukti Saat Cross ingin pulang Sepertinya song komandan dan Deluk sudah merencanakan sesuatu Dan benar saja Cross dihentikan Deluk di perjalanan Deluk meminta Cross mengikutinya dari belakang Perjalanan cukup jauh sampai dari tempat sepi di tengah hutan Deluk turun dari mobil dan ingin menembak Cross Untuklah Cross dengan cepat memutar mobilnya dan berhasil lari dari sana Karena merasa terancam Cross pergi ke rumah ayahnya yang seorang jaksa wilayah Dan menceritakan hal itu Dan di sana ayah Cross memberikan satu ide cemerlang Scene berfindah Cross pergi menemui Scoot Menanyakan tentang masalah kokain yang ditanyakan Scoot Ternyata Cross merekam perkataan Scoot dan melaporkannya ke pusat Akhirnya Scoot dan Deluk pun ditahan Dengan tuduhan pencurian narkoba, uang, dan senjata dari loker barang bukti Berkat aksi cemerlangnya itu, Cross diangkat menjadi asisten jaksa wilayah Yaitu ayahnya sendiri 15 tahun telah berlalu Kita akan diperlihatkan suasana pemekaman ayah Cross Diduga tewas karena ajalnya telah tiba Cross juga dikabarkan sudah berpisah dengan istrinya Di sana Cross dihampiri oleh jandanya Mengatakan anaknya yang bernama Ije Yang berusia kurang lebih 17 tahun ingin tinggal bersamanya Cross pun membawa Ije ke rumahnya Dan Ije ini adalah anak yang sedikit bermasalah dengan narkoba Cross pun memindahkan Ije ke sekolah terdekat di rumahnya Di hari pertama Ije di sekolah itu Pas jam makan siang, Ije ingin mencari teman Dan Ije pun duduk satu meja dengan Jason Dan ini adalah anak Luke dan Ron yang sudah mulai beranjak dewasa Sedikit bercerita melihat wajah dan sifat Jason Ije mengetahui kalau Jason ini adalah seorang pemakai Setelah melakukan pendekatan yang baik Akhirnya mereka memakai bersama Saya pikir ini bagus Singkat cerita Cross pun menjemput Ije ke kantor polisi Dan menanyakan siapa teman Ije Dan betapa terkejutnya Cross mendengar nama lengkap Jason Yaitu Jason Ken Cam Cross menghampiri Ije dan meminta Ije menjauhi Jason Cross coba sampaikan dengan cara yang lebih tegas Nah gitu Kemudian Ije pun dibawa pulang oleh Cross Sedangkan Jason berhasil bebas setelah jaksa wilayah dalam kurung Cross meringankan hukumannya dari 5 tahun menjadi satu hari Karena Jason masih dibawa umur Hari berikutnya di sekolah Ije melihat Jason diantarkan oleh Kofi ayat dirinya Ije langsung menghampiri Jason Dan disana Ije membuat Jason sangat kesal dan marah Karena dia telah menyinggung tentang keluarganya Sampai di rumah Di meja makan Jason menanyakan tentang ayahnya kepada ibunya Tapi Rob masih tetap tidak ingin memberitahu Bahkan sampai sekarang Jason belum mengetahui siapa nama ayahnya Setelah itu Jason dan Kofi bercerita di luar Disini saya sangat suka melihat Kofi Walau sebagai ayat diri Tapi mereka terlihat sangat akrab dan tertawa bersama Bahkan dia tidak marah saat Jason bercerita tentang ayahnya Di percakapan mereka Kofi memberitahu Jason siapa nama ayahnya Jason pun mencarinya di google Karena neneknya pernah mengatakan Kalau ayahnya adalah seorang tindak kriminal Jason membaca berita tentang ayahnya Luke Glenton yang seorang pengendara motor Yang tewas ditembak polisi Setelah merampok bang Dan dia adalah salah satu karyawan di bengkel Robin Dengan bermodalkan alamat dari google Jason mengampiri kediaman Robin Dengan 100 Robin yang masih sama Yaitu jomblo aktif Yang sudah keadaan luar sah Robin mempersalahkan Jason masuk Setelah dia mengatakan dirinya adalah anak Luke Disana Robin memperlihatkan koran kematian Luke Yang telah disimpannya selama bertahun-tahun Disanalah pertama kali Jason melihat foto ayahnya Dan polisi yang telah menembaknya Robin memberikan kacamata hitam peninggalan Luke kepada Jason Robin juga mengatakan ayahmu adalah seorang pengendara motor yang hebat yang saya pernah temui Tapi sayang motornya sudah hancur Hanya ingin mengetahui hal itu Jason kembali pulang ke rumahnya Dan di sekolahnya E.J. mengampiri Jason dan meminta maaf atas ucapannya Kemudian dia mengundang Jason ke rumahnya Karena dia mengadakan pesta di rumahnya Bertepatan dengan ayahnya Cross pergi keluar kota urusan pekerjaan Karena saat ini Cross mengembangkan sayapnya menjadi jaksa agung di kota New York E.J. juga meminta kepada Jason untuk membawakannya obat-obatan yang banyak Sengkat cerita Jason pergi ke pesta I.J. membawakan obat-obatan Saat semuanya sudah mulai teler Jason mendapatkan AWW dan ingin melakukan cikidipapau ke lantai atas Dan disanalah dia melihat foto Cross ayah I.J. Akhirnya cikidipapaunya batal Jason mengampiri I.J. dan mendorongnya Setelah perdebatan kecil I.J. mengusir Jason dari sana Sehingga terjadilah perkelahian dan Jason bonyok Karena perkelahian itu Jason dirawat sebentar di rumah sakit Saat ndak pulang Rom menyuruh Jason menunggu dan dia mengambil mobil ke parkiran Di sana Jason lari dan Ron yang datang melihat Jason sudah tidak ada di sana Ternyata Jason pergi ke rumah bandar narkoba dan meminjam beceng atau pistol Sudah tahu apa yang akan terjadi? Pagi-pagi diam-diam Jason masuk ke rumah I.J. dan mendodokkan senjatanya kepada I.J. Jason menembakkan satu tembakan ke lantai dan menyuruh I.J. tiarap Sedangkan Cross sudah pulang dari pekerjaannya Jason yang menjadari hal itu dia keluar dari kamar I.J. dan terlihat I.J. sudah tergeletak di lantai Kemudian dia mendodokkan senjatanya kepada Cross Meminta Cross membawa mobil dan mengikuti kata-katanya Sampailah di tengah hutan Jason meminta dompet dan jas Cross Dan menyuruh Cross untuk berlutut Sedangkan Cross terus menanyakan kabar I.J. Cross yang menyadari maksud kedatangan Jason adalah menuntut kematian ayahnya Dia mengatakan kata maaf yang tulus dari hatinya Dan memperlihatkan wajah penyesalannya Saya minta maaf Jason Akhirnya itu melulukan hati Jason dan dia pergi dari sana Membawa dompet dan jas Cross Di dalam dompet itu dia menemukan foto kebersamaan Luke Ron dan dirinya masih kecil Jason pergi membawa mobil Cross dan meninggalkan Cross tanpa cedera sedikitpun Di ending film ini Cross berhasil menjadi jaksagung Dan didampingi I.J. yang sembuh dari luka tembakan di kepalanya Sedangkan Rom menerima surat dari Jason Yang berisikan foto kebersamaan mereka Sedangkan Jason, apakah dia menjadi supir travel dengan mobil Cross? Ternyata tidak Jason kabur dari rumah membeli sepeda motor dan ingin pergi ke barat Hidup sendiri menjadi seperti ayahnya Atau seorang musafir Dan sepertinya masalah Jason dan Cross ini sudah dilupakan oleh Cross Dan tidak ingin diperpanjang Film ini selesai Dan itulah kisah keluarga Luke Pria yang nakal hidup sendirian dan selalu pergi jauh Untuk pekerjaan yang hanya disukainya Dimana setelah dia mengetahui dia punya anak Dia berhenti dari pekerjaan itu dan ingin mencari uang Mencari uang untuk kebagian anaknya kelak dengan cara yang salah Akhirnya membuatnya tewas Anaknya yang beranjak dewasa ingin tahu latar belakang kehidupan ayahnya Dan akhirnya dia memilih mengikuti jejak ayahnya Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton